Pemirsa puluhan warga dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan Ketua RT Abdul Pasren yang dianggap bertanggung jawab atas ditahannya tujuh pemuda setempat. Warga mendesak, Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentakkan sepanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentakkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada bapak polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren. Kuna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirepo, Jawa Barat, Mif Tahudin Ainus melaporkan.